Kepolisian akan menggelar olah TKP kebakaran speedboat yang membawa rombongan calon Gubernur Maluku Tara nomor urut 4, Beni Laos, pada Selasad. Enam orang meninggal dalam peristiwa itu, termasuk Beni Laos. Sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk ABK dan Kapten Speedboat. Mereka menjelaskan bahwa kebakaran terjadi usai mesin dinyalakan saat pengisian BBM. Dari keterangan para ABK menyampaikan, tiga kabupaten ini mereka sudah tiga kali pengisian bahan bakar minyak. Di OBI satu kali, di Sananah satu kali. Semua dalam kondisi keadaan mesin mati. Sehingga pada saat terjadinya insiden ini, atau kemalangan ini, kondisinya memang pada saat itu ada permintaan untuk menyalakan mesin kapal dan genset untuk mendinginkan ruangan di dalam speed. Selain itu, untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, akan menurunkan tim dari KNKT untuk bekerjasama dengan kepolisian. Nah, berkaitan hal lain penyebab kecelakaan, kita akan turunkan KNKT untuk bekerjasama dengan kepolisian, agar mengetahui sebab-sebab kecelakaan. Hingga saat ini, seluruh jenazah korban terbakarnya speedboat telah diserahkan kepada keluarga. Tim Liputan, Kompas TV